Kalau kita bicara harga minyak, jelas kita harus kembali ke supply dan demand. Apapun komoditinya, jelas yang berpengaruh, faktor yang mempengaruhi harga minyak itu adalah supply dan demand. Kalau kita ngomongin minyak dunia, demand jelas. Kalau kita lihat minyak bumi itu ujung-ujungnya adalah untuk transportasi, untuk gasoline, diesel, kerosin, untuk aviation. Demand untuk crude oil itu paling besar memang untuk transportasi. Kalau nggak salah itu sekitar lebih dari 35-40% itu untuk transportasi. Jadi kalau kita ngomongin demand, ya semakin banyak penduduk, jelas semakin banyak orang yang perlu mobilisasi. Dan sampai saat ini mungkin orang bakal ngomong, oh sekarang sudah ada electric cars, mobil listrik. Tapi kalau kita lihat datanya, mobil listrik itu dibanding sama mobil yang tradisional, yang pakai BBM, itu masih kecil banget. Karena kita nggak hanya ngomongin mungkin Amerika atau Indonesia. Kita nggak ngomongin hanya negara, tapi kita ngomongin seluruh dunia. Masih banyak banget yang menggunakan sarana transportasi itu memang bahannya BBM. Jadi kalau demand, ya tidak banyak pengaruh. Tapi justru yang menarik itu dari sisi supply. Kenapa? Karena dari sisi supply itu ada OPEC. Jadi OPEC ini mereka tujuannya adalah untuk menstabilisasi harga minyak. Tapi di samping itu juga dengan dinamikanya OPEC itu sendiri, kadang-kadang mereka ngekat produksinya. Kadang-kadang mereka, oke mungkin untuk 3 bulan ke depan kita kurangi produksi. Jadi ketika produksinya kurang, berarti jumlah minyak yang ada di pasar, kalau kita ngomong pasar itu mungkin ibaratnya pasar global, itu jelas berkurang. Jadi ketika barang itu berkurang, sedangkan yang pembeli itu jumlahnya tetap sama, ya otomatis harga pasti naik. Di satu sisi juga bisa jadi OPEC, oh begitu mereka lihat harga tinggi, oh mungkin sekarang saatnya mereka meningkatkan produksi karena mereka mau meraih keuntungannya di situ. Jadi tidak meheran kalau harga minyak itu kadang naik, kadang turun. Dan kebetulan untuk waktu pandemi ya, waktu pandemi kira-kira 2 tahun yang lalu, persis lah 2 tahun yang lalu, tiba-tiba harga minyak bisa negatif. Ya wajar aja, karena ketika semua terkena pandemi, hampir seluruh dunia mengadakan lockdown, ya transportasi cut. Jelas demandnya kurang. Dan mau nggak mau harga pasti turun, karena nggak ada yang beli. Begitu harga turun, dan di satu sisi juga pada waktu itu, supply lagi naik, Saudi Arabia juga waktu itu, mereka decide untuk, oke kita mau naikin produksi. Jadi jelas supply-nya naik, demandnya turun, ya berserakan lah itu crude oil di pasar global. Jadi mau nggak mau harga pasti turun. Dan kalau sekarang harganya bisa naik lagi, ya nggak heran juga. Karena sekarang OPEC sudah berkoordinasi, dan mereka lebih solid sekarang bahkan dengan adanya OPEC+. Nggak hanya OPEC aja, udah ada OPEC+, sekarang yang ada Rusia, Malaysia, negara-negara yang juga major exporter lah. Mereka memang exporter minyak bumi yang skala besar gitu. Jadi memang tidak heran lah kalau harga minyak bisa dari yang 2 tahun yang lalu bisa sampai negatif, sekarang udah sekitar hampir 100 lagi, kita nggak perlu heran. Dari sisi supply, lebih banyak fluktuasi karena di satu sisi OPEC kan kebijakannya bisa nge-cut produksi atau bisa naikin produksi. Dan di sini mereka juga ketika harga mendadak naik, misalnya mereka berpikir oke kita cut produksi supaya harga naik. Tapi begitu harga naik, jelas anggota-anggota OPEC ini mereka juga melihat oh kalau harganya segini saya bisa meraih keuntungan dan dengan tidak mematuhi jumlah produksi yang sudah sebelumnya sudah dijanjikan. Kenapa? Karena ketika OPEC berusaha untuk menaikkan harga, mereka melakukannya dengan membatasi produksi minyak. Ketika mereka membatasi produksi minyak, otomatis harganya naik dan ketika harga naik, seandainya ada anggota yang oh saya nambah dikit deh produksinya, harganya tuh nggak bakal berpengaruh. Tapi mereka bisa meraih keuntungan dari situ. Karena kalau kita bicara omset ya, omset itu kan sales. Jadi berapa harga dikali kuantiti. Harganya naik, kuantitinya dinaikin, ya otomatis bisa untung besar. Jadi emang ada ibaratnya insentif, ada alasan untuk berbuat curang. Dan ini sudah sangat-sangat lumrah ketika kita bicara OPEC, sudah banyak sekali artikel yang bilang, oh negara ini nggak komplain, negara ini nggak komplain, negara ini nggak komplain. Ini memang sudah by design emang ketika ada sebuah, apa sih ibaratnya, kolusi di antara para penjual sih, ini sudah sangat-sangat umum. Dan di situ bisa mempengaruhi supaya harga minyak itu jadi naik turun. Tapi di satu sisi juga mungkin yang besar juga itu ketika kita bicara adalah futures market. Karena harga minyak yang naik turun ini juga diakibatkan karena banyak spekulan. Jadi banyak yang mereka berspekulasi, karena ini kan komoditi nih. Jadi kita bisa bermain di sana dalam arti, oh kalau kita berpikir harga ini akan naik, oke berarti kita beli sekarang. nanti belakangan kita jual. Dan spekulan untuk spot price, spekulan untuk minyak bumi ini banyak sekali. Dan ini ibaratnya pasar yang gede. Jadi kayak ibarat main saham lah. Jadi nebak-nebak harga saham, apakah sahamnya akan naik, apakah sahamnya akan turun, kan kita bisa mengambil keuntungan dari situ ketika tebakan kita benar. Sama halnya dengan komoditi minyak bunyi yang digunakan untuk futures market ya, untuk menebak-nebak harga ke depannya seperti apa dan ini digunakan untuk mengambil keuntungan. Jadi wajar aja kalau tiba-tiba harga bisa naik turun ya, itu karena dari futures market dan juga dinamika yang terjadi dari sisi suplai online gas itu sendiri. Kalau harga minyak bumi jelas, kita di pasar global itu yang besar itu ada dua. WTI itu West Texas Intermediate. Itu pada dasarnya berpacu kepada harga yang diperjual belikan di Gulf. Di Gulf itu di daerahnya Texas. Jadi memang di situ pertama, bukan pertama kali ya, di situ memang ada produksi besar di Amerika dan ketika kita bicara pasar global ya, kita nggak bisa bilang pasar global itu benar-benar seluruh dunia. Karena misalnya Indonesia, oke Indonesia kita dari blok jepuh memproduksi minyak, itu baru produksinya. Tapi masalah pembelinya, pembelinya ada di mana? Misalnya Indonesia mau mengekspor, mau mengekspor kemana? Kalau kita bicara Indonesia, oh Indonesia kan ya oke, kalau mau ke Jepang bisa, mau ke Australia bisa, mau ke India bisa. Jadi itu adalah constraint dari geografinya. Ketika WTI itu umumnya Asia Pasifik, itu untuk daerah Asia Pasifik, sedangkan brand itu untuk Eropa. Karena kalau misalnya kita bicara Indonesia, oke Indonesia dari blok jepuh, oke kita ekspor misalnya ke Belanda, kejauhan. Dan ketika transportasi untuk membawa minyak ini begitu jauh dan otomatis mahal. Jadi jelas kalau misalnya ada yang lebih dekat, harganya pasti lebih murah. Jadi ada kompetisi di situ, dan makanya ibaratnya dibelah jadi dua. Untuk daerah Eropa ada brand, dan di daerah Amerika dan Asia Pasifik pada umumnya itu WTI. Ketika kita bicara inflasi dan kaitannya dengan minyak bumi, ini mungkin tergantung karakteristik negaranya. Jadi pada dasarnya kan inflasi itu ketika harga, seluruh harga ya, seluruh harga barang, servis di sebuah negara itu mendadak naik. Jadi kalau kita bicara hubungannya dengan minyak bumi itu hanya bisa melalui transportasi. Jadi ketika tiba-tiba misalnya, misalnya harga minyak naik nih, minyak bumi naik, otomatis harga BBM mau nggak mau harus naik. Karena ya kita jelas dari crude oil ke refinery ke gasoline atau diesel atau kerosin, otomatis ketika harga minyak bumi naik, mau nggak mau refinery bayar lebih mahal, mau nggak mau mereka bakal ngejual gasoline atau diesel, BBM-nya pasti lebih mahal. Dan di situ ketika sebuah negara sangat bergantung terhadap sarana transportasi yang menggunakan BBM, ya otomatis ini semua harga harus naik karena transportasi naik. Jadi hubungannya di situ. Mungkin yang menarik juga, ini mungkin salah satu alasan kenapa di Indonesia BBM itu selalu di set harganya. Karena pada waktu itu memang kita mau, mungkin memang pemerintah mau supaya harga BBM itu stabil, jadi transportasi stabil, jadi sembako bisa murah. Ini mungkin kembali ke tahun 70-an ya, pada waktu salah satu program dari pemerintah pada saat itu. Kalau kita bicara pengaruh harga minyak, pertama kita ngomongin net importer ya, kalau net importer itu jelas salah satunya adalah Indonesia. Jadi ketika harga minyak naik, otomatis yang net importer ini, mereka harus bayar lebih mahal untuk impor minyak bumi. Kalau net importer, mereka mungkin bukan hanya impor minyak bumi, tapi bisa juga turunannya seperti BBM atau lubricants atau apapun produk yang produk dari minyak bumi yang lainnya. Jadi otomatis ketika harga minyak misalnya naik nih, otomatis mereka mesti bayar lebih mahal dan ini mungkin yang berkaitan tadi dengan inflasi. Jadi ketika harga minyak naik, otomatis barang-barang produksi dari minyak bumi itu sendiri seperti gasoline, diesel, kerosin, lubricant, segala macemnya, otomatis itu bakal naik juga dan kembali lagi ke karakteristik dari negara tersebut, ya otomatis bisa membuat semua barang jadi lebih mahal. Dan tapi ini tergantung kepada karakteristik dari negara itu sendiri. Apakah sebegitu bergantungnya negara itu dalam urusan distribusi barang menggunakan BBM. Jadi kalau kita bicara net importer, mau nggak mau ya ketika harga minyak tiba-tiba naik, ya boleh dikatakan rugi. Tapi kita mesti agak hati-hati ketika kita bicara net importer ini, net importer itu kan artinya jumlah impor itu lebih besar dari jumlah ekspor. Jadi kalau kita bicara misalnya Indonesia, oh Indonesia net importer crude oil. Bukan berarti kita tidak ekspor crude oil, kita tetap loh ekspor crude oil. Jadi di satu sisi bisa jadi keuntungan yang didapat dari ekspor ini cukup untuk meng-cover ibaratnya kerugian yang didapat dari import. Bisa jadi. Jadi agak hati-hati ketika kita bicara net importer. Tapi ketika kita bicara importer dan hanya importer, tidak ada produksi minyak, ya otomatis ya rugi-rugi besar gitu. Dan di satu sisi juga kalau kita ngomongin net importer, kita juga bisa ngomongin net exporter. Kalau net exporter, sama saja, otomatis net exporter, mereka memproduksi minyak dan ketika harga minyak naik, otomatis mereka bisa mendapatkan banyak keuntungan di situ. Tapi kembali lagi, di satu sisi juga belum tentu net exporter itu tidak mengimpor minyak bumi. Seperti contohnya Saudi Arabia, semua orang tahu Saudi Arabia produksi minyak yang besar, dia exporter terbesar, tapi Saudi Arabia itu mengimpor kerosin. Jadi ketika harga minyak naik, ibaratnya mesti dibedah dulu sebuah negara itu efeknya gimana. Tapi yang jelas, dari sisi ekspor, dari sisi produksi, jelas untung besar ketika harga minyak naik. Dan dari sisi impor, dari sisi konsumen, ya emang mau nggak mau ya harus menghadapi harga yang lebih tinggi. Kalau pengaruh konflik ke harga minyak, itu hanya untuk konflik yang melibatkan negara-negara yang memproduksi minyak bumi. Jadi ketika kita melihat, oh ada konflik nih di sebuah negara, oh kebetulan juga dia memproduksi minyak bumi, otomatis itu bakal berdampak terhadap harga minyak. Alasan simpelnya sih, ya bukan karena, oh karena ribut-ribut terus harga minyak harus naik. Nggak. Jadi lebih kepada ketika sebuah negara misalnya ada konflik, otomatis dia bakal fokus di memencahkan atau mencari solusi lah dari konfliknya. Dan urusan minyak bumi produksi otomatis, apalagi ketika sebuah konflik ini berujung kepada konflik bersenjata ataupun menjadi safety concern lah ya. Boleh dibilang, jadi otomatis produksi mereka harus close. Mereka harus nutup produksi. Nggak bisa, karena ya siapa juga yang mau, eh negara ini lagi perang, oke kita ke sana produksi minyak, nggak ada yang mau. Mungkin sih ada yang mau, tapi bayarannya terlalu gede ketika mereka mesti membayar gaji karyawan yang terlalu besar karena risk yang terlalu besar, ya otomatis keuntungan yang didapat dari pekerjaan produksi itu otomatis ya habis. Jadi ketika ada konflik, pertama itu bisa mengakibatkan harga minyak naik karena produksi otomatis kekat. Yang nomor dua, bisa jadi juga ketika selesai konflik, beberapa negara mulai ada boleh dibilang ibaratnya sentimen lah ya. Jadi ada negara misalnya, mereka punya konflik dengan negara lain, terus tiba-tiba misalnya Amerika bilang, oh oke kalau gitu kita nggak mau berhubungan bisnis lagi, terutama dengan minyak bumi, dengan mereka gitu. Sebagai contohnya ya, mungkin kita bisa bilang kayak waktu itu Iran sempat di embargo karena masalah, oh waktu itu seolah-olah Iran punya nuklir yang saya juga sih nggak tahu. Saya bukan ahlinya di politik, tapi jelas di saat itu Amerika tidak mau berhubungan bisnis untuk urusan minyak dengan Iran, ya otomatis Iran yang memproduksi minyak dengan jumlah besar, otomatis ya mereka nggak bisa jual kemana-mana. Dan Amerika itu, ketika kita bicara gasoline ya, 50% dari gasoline consumption, jadi konsumsi gasoline seluruh dunia itu, 50% itu di Amerika. Jadi kalau Amerika bilang, oke kita nggak mau pakai punya minyak bumi dari kamu, kalau kita tidak mau pakai dari kamu, ya itu kehilangan, mau nggak mau ya marketnya hilang. Dan jelas, kalau demandnya tetap sama, tiba-tiba supplynya turun, ya mau nggak mau, ya harga mesti naik. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.